Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar barang bukti dan pelaku hasil tangkapan operasi Pekat Jaya 2011 dari tanggal 6 hingga 17 Desember lalu. Dari kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 940 orang pelaku kejahatan. Selain itu, petugas juga berhasil mencinta barang bukti terdiri dari uang tunai sebanyak Rp79 juta, 7 pucuk senjata api, 72 buah senjata tajam, dan 61 unit kendaraan roda 2. Kadit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bahrudin Jafar, Senin 19 Desember mengatakan, operasi Pekat Jaya ini dilakukan secara serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Menurut Jafar, dari 940 pelaku yang ditangkap, 753 orang ditahan, 187 dibina, dan 20 orang dibebaskan karena tidak terbukti melakukan kejahatan. Jafar mengatakan, mereka yang ditangkap merupakan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dan perjudian. Bahkan sebagian dari mereka juga merupakan target operasi petugas yang memang sudah lama diincar karena sering meresahkan masyarakat. Operasi ini juga mendukung operasi lilin yang sebentar lagi dilakukan, sehingga di saat perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, gangguan kamtipmas bisa lebih kondusif. Menurut Jafar, kegiatan ini akan terus berlanjut dengan agenda pengamanan hari Natal dan Tahun Baru. Kini barang bukti hasil kejahatan disita dan pelakunya ditahan. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!